Hai guys, kita buat hati dengan topping yang enak banget. Di sini hatinya sangat tender, empuk, dan gurih. Oke, hati kita potong-potong, kemudian kita lumuri dengan jeruk nipis. Kita biarkan 30 menit dan kita cuci. Lalu, siapkan untuk bumbu marinasinya. Kita siapkan bawang putih chop, seasoning. Nanti akan saya tulis lengkap di description box. Kemudian, kita aduk-aduk. Dan terakhir, kita masukkan tepung maizena. Nah, ini kita biarkan kurang lebih 1 jam di lemari es. Dan jangan lupa, kita beri juga dengan saus tiram agar lebih gurih. Oke, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya menyiapkan bawang merah, bawang putih, cabai-cabaian, ada terasi, sambal hijau. Dan jangan lupa pakai minyak jaitun ya. Oke, kita sisihkan dulu, dan kita aduk hati yang sudah kita marinasi. Dan kita biarkan kira-kira 1-2 jam. Oke, di sini kita siapkan minyak jaitun dan minyak goreng. Kemudian kita goreng hati yang sudah dimarinasi. Nah, seperti itu. Dan kita goreng kembali, supaya matang. Jadi, di sini ada prosesnya 2 kali penggorengan ya. Dan di sini hatinya tidak berubah bentuk atau tidak mengkerut. Oke, setelah itu kita buat toppingnya. Nah, di sini saya masukkan bawang putih, bawang merah yang saya potong agak besar. Kemudian kita tumis sampai harum. Nah, setelah itu kita masukkan percabean. Cabai merah besar, cabai rawit, cabai hijau. Oke, setelah itu kita masukkan juga terasi dan sambal hijau. Nah, kita aduk-aduk. Dan jangan lupa kita beri kecap asin. Nah, di sini saya memakai raja rasa. Oke, aduk-aduk sampai harum. Dan kita angkat. Dan kita... Sorry, kita beri dulu saus tiram agar lebih gurih. Dan ini kita tuang untuk topping hatinya. Oke, ini enak banget. Dan kita beri perasan jeruk purut atau jeruk limau. Dan ini sangat menambah aroma dan rasa. Oke guys, sekarang kita siapkan nasi hangat. Boleh kita beri sayuran bayam yang cukup direbus saja. Dan resep ini sangat pantas untuk dicoba. Dan jangan lupa dicoba guys. Selamat mencoba dan bye-bye. Selamat mencoba.